Lagi pada cuci muka ini Bagaimana airnya? Dingin Dingin seger ya? Hehehe Dingin ya Ya kita mengesuri Jalan Setapak menuju Jalur Lahar Hujan ya Di Sungai Boyong Sama mak-mak asli Sini nih Ya Dari mak-mak asli Lereng Merapi ya Sudah mulai menur turun ya Nalon-nalon Ini rombongan warga Kaliorang yang Akan Melakukan napak tilas ya Dulu bermain disini nih Sering bermain disini masa kecilnya nih Saya sama mak-mak ya Juga masih juga Bawa cucunya juga ini Ya Ini sama adik kecil juga Ternyata ikut juga ini ya Ya saya sudah sampai di Sungai Boyong Yang menjadi alur utama ya Luncuran material Banjir Lahar Hujan Pada erupsi 2021 Ini materialnya Wah melimpah ruah ini ya Reseki tersendiri tentu ini Buat semuanya ya Sudah sampai bawah bersama dengan mak-mak yang Rencananya ini Akan nyusuri jalur lahar hujan ya Di sungai Boyong ini ya Tadi sempat jalan yang Jalan setapak Dari Kaliurang Kadu Pandang Ini sudah pada sampai ya Gimana Masih kuat Oke kita lanjutkan perjalanan ya Sama ibu-ibu ini ya Sama juga anggota SAR ya Sarda ya Menyusuri Kembali menyusuri Sungai Boyong ya Minggu pagi tanggal 25 ya 25 April ya Ya ini sisa Pipa yang tersapu ya Banjir Lahar Hujan Nah ini bekas-bekas yang ditambang oleh Penambang tradisional di lereng Merapi ya Ini materialnya melimpah Ini ya Wah ini Tidak ada batu besar Nangkering disini nih Dan kita lihat juga Merapi Tampaknya juga masih Belum bisa kita lihat ya Hanya samar-samar ya Ini ya kelihatan bawah Ya bagian bawah Ayo kita nyusuri ya Nah ini materialnya sudah mulai ditambang ya Di Mana ini ya Selatan Ini selatan Cekdam ini ya Oh bukan selatan Cekdam ini Ternyata utara Cekdam ya Cekdam Boyong ini ya Oh itu Bukit Turga ya Kita akan nyusuri Sama mak-mak Lereng Merapi ini Yang pertama adalah Kita akan Mengunjungi air terjun ya Air terjun yang ada di Yang bersumber dari Lawangan ya Materialnya Menambangnya sudah sampai sini ya Utara ini ya Ya hati-hati Banyak material ya Batu-batu Ya Ini ternyata tidak hanya jalan-jalan juga Mengecek kondisi pipa yang dipasang di pinggir-pinggir Ini ya Pinggir-pinggir tebing ya Tebing sungai Boyong ya Ini pipanya dari mana ini yang ini Ini milik siapa di pipa ini Leda ya Ini juga kondisinya juga Labil ini ya Kalau kita Kena aliran ini Di sawah salam ini ya Ada yang bocor juga ini Ya masih berjalan Kita akan sampai ke Air terjun dulu Yang merapi Tampaknya bisa kita lihat saat ini Ya Setelah tadi tertutup oleh Awan dan kabut tebal Ya Ini samar-samar sudah mulai terlihat di Kumpah lafanya Ya Tampaknya ada guguran juga itu Di sektor barat ya Ya terus Terus berjalan ya Tinggal lagi Berapa langkah lagi Kita akan sampai ke Air terjun ya Ya ini kita Ternyata ketemu air ini ya Ini kepalanya Ketemu air ya Nah ini airnya mulai meluncur Ini ya Nah Mulai ada air Oh enggak Kita terus menyusuri Nah ini Nah ini pipanya ini ya Kondisinya juga Ini kalau ada aliran Di Aliran besar Ya ini Bisa rawan ini Bisa ke Lanjut ini ya Gimana masih kuat Masih Masih Ini sama adik-adik juga Gimana adik-adik Masih kuat Masih kuat Insya Allah Insya Allah Di sisi sebelah Kanan itu ya Itu Ada yang Ambrol itu ya Tebingnya Ini tebingnya Ambrol ini Itu dari sumber Mata air Nah ini dari Airnya tadi ya Air mata Air mata Air mata Kehidupan Iya Oke Kita bisa lihat Sekarang Visual Merapi ya Nah itu Iya Bisa kita lihat Sekarang ya Ini visual Merapi Pagi ini Tadi sempat ketutup Awan dan kabut tebal Sekarang sudah mulai terlihat Jelas ya Kita lanjutkan lagi Ke mata air ya Di air terjun Eh Tidak 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 Banyak air mata air Mata air ya Tidak 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 ya kembali mengikuti ibu-ibu ya tempatnya ada guguran luncuran luncuran guguran ke arah barat manjang gugurannya yang ini pipa-pipa air bersih ya sebagian juga diperbaiki sebagian udah putul ini karena kesapu aliran ya nah disengaja ditaruh di tebing-tebing seperti ini ya di tali kawat ini ya biar kopah sebagian juga putus ini ya oke kita masih bisa lihat merapi ya ini merapi ini di bagian sisi barat ini materialnya melimpah ruah ini ya rezeki tersendiri tentu ini buat semuanya ya terus berjalan menyusuri sungai boyong ya ini materialnya luar biasa banyak sekali nih sama adik-adik juga ya kita terus berjalan nanti lagi kita akan sampai di air terjun ya air terjun ya ini waktu kecil juga sering kesini waktu kecil sering kesini enggak ya takut ya ya inilah pipa-pipa yang tampaknya juga semakin hampir sama ya dengan materialnya kalau ada banjir besar ya tentu ini akan rawan ya ke sapu aliran ini terus kita akan nyusuri lagi ya visual merapi jelas ya jelas kita lihat iya inilah kondisi bukit pelawangan ya hijau royo 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 ya ternyata enggak pada kuat nih ibu ya enggak pada kuat hanya tinggal buju minum aja ini yang sampai sini ya jadi enggak bisa menyaksikan air terjun ya bu ya ya kita balik kanan lagi ya ya kita balik kanan ya karena tadi ibu-ibunya katanya pada kecapean ya nanti lain waktu ya lain waktu dilanjutkan kembali ya di ini nah itu pipa-pipanya ya cukup banyak ya ini dari mata air di lereng merapi ya dialirkan untuk dusun-dusun yang ada di kapak newon pakem dan dituri ya juga ada pipa yang atas itu ya ya saya akhirnya balik kanan ya karena mengikuti ibu-ibu ya suatu saat nanti katanya mau kembali ya mungkin habis puasa katanya saya lagi menyusuri alur sungai boyong tinggal buju minum aja yang sampai sini nih buju minum ini tinggal buju minum yang sampai sini ini materialnya banyak ya ibu ya wah ini ada batu nangkring juga ini batu gede nangkring ini nah ini yang dulu oh iya ini nangkring ini ini batu nangkring ya segini-segini yang biasanya terseret arus ini ya banjirlah arus berdekanya segitu oke saya balik kanan ini ya masuri karena gak ada jalan lain hanya jalan ini ya gak balik lagi ke gardu pandang pada berhenti disana katanya gak kuat pada mainan air juga batu gede di tengah sungai boyong ibu-ibunya sudah sampai sana kita teruskan perjalanan ya nah ini material-materialnya yang banyak sekali ini ya tinggi ya hati-hati ibu ibu siapa ini ibu namanya ibu ini kan ibu si men minum ya yuk ya terus ini sama ibu minum ya iya sampingnya ya ini pipa-pipa ya yang dipasang di teping-teping ini ya ini sudah berulang kali dipasang disini kesapu aliran ya nah ini salah satunya ini yang kesapu aliran ini ya merampinya kelihatan sekarang ya ya ini aliran yang berhulu di merapi ya mata air dari merapi ini ini pada cuci muka ini bagaimana airnya dingin 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 seger dingin seger ya dingin ya suasananya asik ya ibu ya kita bisa lihat visual berapi ya pagi ini ya hehehe pagi ini saya sengaja diajak ibu-ibu ini warga asli daerah yang habi ini ya Kaliurang Jalan-Jalan Yusuri Sungai Boyong rencana tadi ke ke air terjun ya tapi pada kecapean semua ini pada kecapean semua karena juga bawah si kecil juga ya hehehe enaknya yang takut juga ya nanti lain waktu ketika kondisi semuanya kondisif ya terjalanan pulang menuju gardu pandang merapi di Kaliurang ya wait terjalanan pulang jalanan pulang atau dia surani adanya kembar Sampai lihat Merapi ini Asap sulfataranya Lumayan tinggi Dan ada guguran ini Mengawas katanya Mengawas katanya Sampai hampir sampai Untuk naik jalan ke atas Ini tampaknya ada Guguran Ke arah Barat ini Kita Naik lagi Sudah sampai di Jalur menuju Gardu Pandang Ini ibu ujung minum Duluan ini Kita menuju Gardu Pandang Merapi Ini ibu-ibu Naik tebing Cari rumput Ini ya Wanita-wanita perkasa Merapi Setelah terengah-engah Munggah Naik kita sudah Sampai lagi di Gardu Pandang Merapi Ini sama cucunya Cucunya yang hebat Cucunya yang hebat Ya ibu-ibunya Lagi pada istirahat Habis dari Sungai Mboyong Gimana ibu Capek ibu Capek Saya juga capek Puasa-puasa ibu ya Menguji kesabaran Sesungguhnya ini Sampai Gardu Pandang Kita langsung disambut Dengan adanya Guguran Dan asap Silvataranya Membumbung Keangkasan Disambut Guguran Ke arah Barat Ya demikian Pemirsa Susur Sungai Mboyong Untuk melihat Jejak Banjir Lahar Hujan Merapi Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih